Apa yang bisa saya kembangkan dan menghasilkan. Nah kebetulan di lingkungan tempat saya mengajar, ada beberapa warga yang memelihara itik petelur. Tidak banyak, dia hanya ada yang 17, ada yang 10, ada yang 11, itiknya. Nah itu, pertama saya waktu itu mencoba 50 butir, 50 butir telur. Waktu itu dari 3 peternak, yang satu ada yang 15, ada yang 10, pas saya kumpulkan itu dapat 50. Nah itu medianya saya menggunakan media abu, waktu itu awal-awal media abu. Nah, lama-lama itu di daerah saya itu, abu itu sudah langka gitu ya. Abu itu sudah langka. Nah saya punya ide bagaimana kalau dengan prosesnya dengan air atau rempah gitu ya. Nah penghasinan ini selama 14 hari ya, penghasinan selama 14 hari. Setelah 14 hari, saya angkat, saya bersihkan, saya rebus ya. Terus saya cicipi ya, saya cicipi. Kalau menurut saya nih ya, waktu itu, telur buatan saya itu kok enak gitu ya, gurih, legit gitu ya. Terus kuningnya itu berminyak, saya berpikir, apakah ini yang dinamakan telur asin masir itu, seperti itu ya. Kan saya 50 butir kan ya, kita kan makan mencicipi itu tidak banyak ya. Nah sisanya, saya promokan kepada rekan-rekan ya, di grup WA. Kadang saya bikin status gitu ya. Nah ternyata respon teman-teman itu sangat baik ya. Mereka itu, saya pesen, saya pesen gitu ya. Ketika mereka memesan, ketika mereka sudah mencicipi, saya langsung, Bu bagaimana komentarnya tentang telur saya gitu kan, dengan apa, tentang produksi telur saya. Mereka bilang, enak Bu katanya gitu, udah berapa lama Ibu bikin gitu ya. Padahal saya baru, baru sama sekali baru ya. Paling kalau seorang guru kan, hanya keterampilan untuk anak itu hanya setahun sekali ya. Untuk mempraktekan, membuat telur asin. Nah setelah saya tanya teman bagaimana rasanya, kata dia enak. Bahkan ada yang bilang, Ibu udah profesional, katanya seperti itu. Karena rasa telurnya enak, terus telurnya juga tidak bau amis. Telurnya tidak bau amis. Itu dengan jangka waktu 14 hari, dengan perebusan ya. Karena merebus juga itu, bisa ini ya, dengan kekenyalan telurnya ya. Saya merebus, waktu itu 50 butir itu 2 jam. Dengan jangka waktu 2 jam, yang 50 butir itu. Dan hasilnya ya, seperti itu, berminyak, juri, legit kata mereka itu ya, seperti itu. Nah lama-lama-lama-lama, karena banyak yang memesan, akhirnya saya tingkatkan produksi saya. Dari 50, 100, bahkan sekarang saya sudah nyampai, setiap hari itu sudah nyampai 150 sampai 200 butir. Setiap hari. Karena pemasarannya juga bertambah ya, karena saya produksinya banyak. Pemasarannya juga bertambah. Saya tawarkan ke tukang sayur, di tukang sayur yang keliling di komplek kita. Ke tukang sayur, terus penjual uduk ya, nasi uduk. Penjual nasi uduk saya tawarkan untuk titipkan. Mereka juga menerima dengan baik. Bahkan yang satu hari itu, 20-20 itu habis gitu ya, seperti itu. Terus, saya juga masuk ke, ada di sini kan ada tokoh kue yang terkenal ya, di daerah kami itu. Saya mencoba masuk ke situ, menawarkan. Saya bawa contoh satu, mereka langsung belah di situ, langsung belah, langsung dicium sama dia. Oh ini bagus, telurnya enggak bawa amis juga katanya. Boleh bu, katanya dititip di sini, katanya gitu. Terus dia juga meminta yang mentah ya. Mentahnya, mentahnya itu dengan yang dibungkus ya, bu, ya dibungkus dengan abu. Ya, mentahnya dibungkus dengan abu. Jadi waktu itu dia minta mentahnya, minta matangnya. Dan sama rekan-rekan saya juga. Ketika mereka ada rapat gitu ya, mereka juga promiskan lagi gitu. Mereka juga minta yang mentahnya. Mentahnya itu jadi tidak dicuci dulu, supaya awet gitu dia. Supaya bisa dimakannya sampai berhari-hari gitu kan. Nah, telur yang menggunakan abu ini, dia bisa tahan di tempat terbuka itu sampai 2-3 minggu. Kalau dimasukkan ke lemari dingin, dia bisa sampai 2 bulan kekuatannya. Asal kita mengikuti misalnya 14 hari, ya. Terus merebusnya sampai 2 jam. Kadang saya kalau 80-90 itu 2 jam setengah merebusnya. Setelah direbus juga dicuci ya, bu ya. Dicuci supaya kotor kan ya. Airnya kadang-kadang keruh dia kan. Kita cuci lagi supaya menarik kelihatannya. Terus itu. Ya mungkin itu ya, kali Ibu Megah. Awalnya membuat kelihatan di sini. Karena kepenuhan di rumah gitu. Akhirnya sekarang saya sedikit berwirausaha. Dan saya juga membantu income. Ada 2 orang yang membantu saya ya. Karena nyuci kan kalau banyak, saya nggak bisa sendiri waktu awal, waktu 50 saya sendiri aja nyuci. Sekarang kalau udah ratusan gitu, Taua. Tegel punggung. Jadi ada 2 orang yang membantu saya gitu. Alhamdulillah. Ya mungkin itu, Bu Megah. Oh iya. Makasih, Bu Kokom nih. Berarti Ibu-Ibu udah dapet tipsnya juga nih. Jualannya kemana aja tuh, Bu Kokom. Biar laku. Bisa ditip kemana-mana ya, Bu. Terus, harga, Bu. Sekarang kita nanya. Harganya dari modal sampai jual gitu ya, Bu. Kira-kira tuh kalau Ibu-Ibu di sini bikin, peluangnya tuh bagaimana, Bu? Atau misalnya Ibu punya saran gitu. Misalnya kalau jualnya tuh lebih baiknya seperti apa, paket atau apa. Sebelum kita mulai, kita ngobrol dulu. Karena sekarang ini masih PSBB ya. Jadi kita, kalau saya, kalau paket belum pernah ya. Saya harus selalu COD gitu kan ya. Selalu COD. Kalau paket belum pernah. Nah mungkin Ibu-Ibu yang lain, kalau misalnya ingin paket, konsumennya ingin paketin aja. Mungkin saya juga begitu. Karena tapi saya belum ada konsumen yang ingin dipaketin. Jadi kita ketemuan di mana COD, hanya itu aja. Walaupun jauh dari mau, ada yang dari mau. Iya, dari mau. Tapi kita CODannya di mana seperti itu. Yang penting kan mengikuti protokol pemerintah ya. Iya. Oke, Bu. Ada yang mau ditanyakan, Ibu-Ibu. Ini ada Ibu Bita nih. Untuk harga perbutir berapa ya? Karena kalau dari 10 telur, misalnya kan ada biaya pembelian bahan. Berapa marginnya? Untuk harga saya ya, untuk saya nih. Saya kalau langsung ke konsumen. Saya kalau langsung ke konsumen itu antara tergantung lihat besaran telurnya juga ya. Kan telur itu tidak ada yang sama. Ada yang besar, ada yang kecil. Jadi kalau yang kecil itu agak rendah. Kita ngambil keuntungannya dari yang besar nantinya gitu. Jadi harga mentahnya aja sekarang kan udah Rp2.500. Karena di peternak sekarang kan emang bebeknya itu lagi tidak banyak bertelur. Saya juga kewalahan ya, biasa pesannya gampung ke peternak itu ya. Sekarang itu sulit gitu. Dulu walaupun dia sulit, pesannya ke saya aja, Bu. Nanti saya cariin gitu. Gampang gitu ya. Tapi sekarang pesan ke dia juga. Susah, Bu. Saya udah cari ke beberapa ternak, tapi susah. Akhirnya saya kan ke agen. Ke pengepul ya. Karena mungkin telurnya udah diambilin sama pengepul tuh. Rp2.500. Terus saya makan ini. Apa ada yang bantu ya. Yang bantu yang nyuci sama yang bantuin saya itu. Saya keluarkan 300 perak ya. Perbutir itu. Perbutirnya. Terus saya jual kalau langsung ke konsumen itu. Kalau yang besar itu Rp4.500. Kalau yang kecil itu Rp3.500 ya. Kalau reseller saya kalau yang besar Rp4.000. Kalau yang kecil Rp3.000. Alhamdulillah lancar, lancar, lancar. Bahkan sekarang itu ada tetangga yang ingin bawa gitu ya. Ingin menjajakan dia misalnya ke pasar keret gitu ya. Alhamdulillah. Jadi banyak membantu kalau menurut saya. Karena banyak membantu orang lain juga. Iya. Seran deh. Iya. Ada Ibu-Ibu ada yang masih mau ditanyakan? Ibu-Ibu yang lain. Kita masuk ke materi langsung ya Ibu? Oke. Bu Kokom. Kayaknya kita masuk langsung ke materi aja. Ini sekarang yang pertama yang mau dibuat itu telur asin. Mungkin yang pakai abu dulu atau yang pakai rempah-rempah dulu, Bu? Mungkin yang pakai rempah ya. Kalau pakai abu tidak dipraktekan. Saya hanya takaran-takarannya aja gitu. Tapi tidak dipraktekan. Kita yang dipraktekan itu yang rempah ya. Oke. Semua siap. Oke. Mana Bapak? Kalau panggah ke belakang. Iya. Jangan lupa siap gitu ya. Iya. Jangan lupa kayaknya. Bukan ya siap. Kita lihat Bumegi. Iya. Ibu-ibu sabar ya. Ibu-ibu. 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 Terima kasih. Jelas nggak, Bu Megah gambarnya? Ya, dengar Ibu. Gambarnya jelas nggak? Ibu-ibu jelas semua. Ini telur ya? Iya, jelas semuanya tidak? Jelas, jelas Bu, jelas. Kan masih manis, ya. Terus ini rempahnya cabai. Cabai besar, cabai kristi. Bawang putih, cabai rawit, ya. Kalau kata orang-orang ini namanya cabai setan, Bu Megah. Ini apa namanya, ini daun salam. Ini hanya pewangi, daun salam, pewangi. Ini toples nanti buat tepatnya. Ini ukuran air. Sekarang saya akan mempraktekan cara mencucinya. Kita akan mempraktekan cara mencucinya. Mencucinya boleh menggunakan sabun. Kenapa boleh menggunakan sabun? Supaya bau amisnya itu tidak menyengat, ya. Supaya amisnya tidak menyengat. Terus kita mencuci telurnya itu di air mengalir. Jadi telurnya itu jangan direndam. Misalnya direndam di baskom, ya. Atau di ember. Atau di tempat apapun itu. Jadi dengan air mengalir. Kita menggunakan akawat. Biasanya saya waktu pertama-tama itu setelah dicuci. Karena tidak menggunakan kawat. Hanya menggunakan sepon. Terus setelah kering, saya amplas. Untuk supaya tipis kulit ininya. Tapi saya sekarang menggunakan ini, kawat. Kawat cucian. Kita gosok. Kita sambil ditekan, ya. Tekan. Tidak akan pecah. Tekannya kita pelan-pelan. Kita tekan, ya. Ini untuk menipiskan kulit telur. Karena kulit telur bebek ini kan kebal, ya, Bu, ya. Kita cucinya di air mengalir. Kita tekan pelan-pelan. Pelan-pelan aja, Bu. Kalau dipegangnya digenggam nanti pecah. Ya. Soalnya saya pernah sampai pecah, ya, Bu, ya. Ini kita pelan-pelan. Kita tutupnya. Sampai mengkilap, ya, Bu, ya. Kalau zaman sekarang sampai glowing. Nah, kalau sudah dicuci bersih, kalau sudah dicuci bersih, kita simpan ke tempat yang carang, ya. Kalau enggak ke besek atau ke apapun itu. Supaya air itu bisa turun. Diris. Ya. Supaya air itu bisa turun. Nah, ini menunggu kering, ya, Bu, ya. Menunggu kering dulu. Sampai kering dulu ini. Yang sudah kita cuci itu sampai kering. Kalau misalnya ingin cepat-cepat, kita lap aja, ya. Kita lap dengan tisu ataupun lap tangan. Kita lap sampai kering. Jadi, jangan kegadang, jangan dalam keadaan basah, ya. Jadi, kalau habis dicuci, jangan langsung di... Jangan langsung disimpan, ya, ke tempat pengasinan, ya. Ini bumbu yang dihaluskan. Kita menghaluskannya kasar, ya, Bu, Ibu, ya. Menghaluskannya kasar. Sebenarnya dirajang juga bisa dirajang, ya. Cuma dirajang itu saya coba itu kurang apa, ya. Kurang menyatu, gitu, ya, bumbunya. Ketika dimasukkan ke dalam toples itu kurang menyatu. Jadi, kita blender. Blendernya blender kasar, ya. Blender kasar. Ini hasilnya, ya. Tidak terlalu halus, tidak terlalu kasar juga, ya. Ya. Terus, setelah ini di blender. Setelah di blender, kita memanaskan air. Ini, memanaskan air sampai mendidih. Setelah mendidih, ini hanya untuk melarutkan garam. Hanya untuk melarutkan garam. Kita tuangkan garam yang tadi sudah diukur, ya, 200 gram. Tadi ada yang dinanya, kalau disendokin berapa sendok? Kalau sama saya, ini disendokin tadi ada 7 sendok. Ya. Sendok makan, ya. Kita larutkan. Sampai larut, ya, Bu, ya. Ini sampai larut. Kita aduk terus sampai larut. Airnya berapa, ya, Bu? Airnya 800 cc, ya. 5 gelas, 5 gelas kurang, 4 gelas lebih, ya. Kalau tidak, airnya sesuaikan dengan tempat kita, dengan topres kita, ya. Kalau disesuaikan dengan topres, seperti apa? Kita ukur sampai setengahnya. Oh, setengah. Nah, kita ukur dulu. Nah, kita simpan saja air ke sini, setengahnya. Seperti ini. Setengah wadah kita, ya, Bu? Iya, setengah wadah kita. Kita ukur saja, kita tuangin dulu saja air ke situ. Sampai sini. Baru kita panaskan air itu. Ini setelah larut, kita matikan. Nah, kita tuangkan bumbu ini. Kita tuangkan bumbu ini. Apinya dalam keadaan mati, ya, Bu, ya. Masuk ke air garam, ya, Bu? Iya, disatukan dengan air garam. Ini kita biarkan dulu beberapa menit sampai anget-anget kuku. Tidak dingin, ya, sampai anget-anget kuku. Nah, sambil menunggu ini dingin atau anget-anget kuku, kita tata telurnya. Ya. Kita tata telurnya. Tata dulu telurnya. Ini ada yang cukup 10, ada yang cukup 12, ya. Kalau masalah garam itu selera, ya, Ibu-Ibu, ya. Mungkin ada yang suka asin, boleh di garamnya ditambah. Banyakin, ya. Boleh ditambah, misalnya, 250 gram. Boleh. Kalau rasa asin itu selera, ya, Bu, ya. Ada yang tidak suka asin. Kita tata dulu ini. Kalau yang tadi, Ibu, 200 gram itu cukup asin. Sedang. Oh, sedang. Oh, iya. Potong, ya. Terus ini, daun salamnya kita potong. Nah, kita taruh di tengahnya. Potongannya kita taruh di tengah. Kita tata lagi. Ya. Ya. Nanti kan di tengah ada, di atas ada, gitu. Kita tata lagi. Kita tata lagi. Ini, ya, Bu. Setelah ini, setelah ini, hangat-hangat cukup, ya, Tidak dingin, tapi hangat-hangat cukup. Kita bisa begini kan, bisa dicoba. Masih, masih. Boleh nggak di seling? Bu Mega, di selang dulu, ya, sebelum kita menunggu itu hangat-hangat cukup. Halo, Ibu-Ibu. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, saya sekarang akan memperkenalkan yang abu. Abu yang menggunakan abu. Saya tidak memperkenalkan, saya hanya menggunakan ini abu. Yang ini abu, saya belinya di rumah tangga, ya. Abu tungku. Abu tungku itu sekarang sangat jarang sekali. Makanya, supaya ada pengrajin telur asin itu, dia menggunakan abu, abu gosok. Ya, abu gosok. Boleh nggak apa-apa. Ya, abu gosok. Terus ada juga yang menggunakan bata. Bata merah. Bata merah dihancurkan, terus diayak. Ya, sama ini juga diayak dulu, ya, Bu, ya. Terusnya aja. Kalau menggunakan abu, waktu saya menggunakan abu itu, perbandingan abu dengan garam itu, dua banding satu. Saya menggunakannya ini. Gayung. Saya menggunakan gayung. Jadi, abu, dua gayung, garam, satu gayung. Terus diorotkan, diadon, ya, Bu, ya. Diadon. Sampai jadi seperti ini, Bu. Nah, ini kita diamkan selama 10 atau 15 menit, ya, supaya garamnya larut dulu. Ini bata merah, dicampur abu, ini bata merah, satu gayung, abu satu gayung. Airnya, Bu? Garamnya satu gayung. Air itu, kita lihat kekentalannya aja. Iya, jangan terlalu banyak air juga, untuk nanti kita lihat matanya, ya. Dan saya kalau menggunakan abu, tidak dibulet-bulet. Jadi, saya langsung tata. Langsung tata. Saya masukkan. Ini seolah-olah ini... Telur. Ya, seolah-olah ini baston atau ember, gitu ya. Terserah ibu mau dimaat. Jadi, saya tuh seperti ini. Jadi, tidak dibulat-bulatkan, ya. Ini. Nah, lalu telurnya... Di tata, boleh tidur, boleh bergurih, ya. Boleh dibulatkan juga boleh, ya, ibu-ibunya. Boleh dibutatkan. Kalau saya, seperti ini, ya. Setelah tersusun, kita timpah lagi. Kita timpah lagi. Bisa sampai 4, 5 sampai 6 susun, ya. Tergantung kumpetnya. Kalau tempatnya besar, misalnya kita bikin 100 butir, Itu sampai bisa A7 sampai 8 susun, ya. Setelah ditutup, kita susun lagi. Susun yang kedua. Setelah disusun yang kedua, kita tutup lagi seperti ini. Terus kita susun lagi sampai telur itu habis. Ya. Yuk, kita kembali lagi ke rempah. Nah, ini sudah mulai hangat-hangat kuku. Ya. Sudah mulai hangat-hangat kuku. Nah, kita siramkan ke telur yang sudah kita masukkan tadi ke topo. Nah, kita siramkan. Siram. Kita siramkan. Nah, setelah disiramkan, kita mengambil pantong plastik. Kantong plastik, ini kan toplesnya kecil, ya. Cukup mungkin kantong plastik yang setengah kilo, diisi air. Fungsinya apa? Untuk menekan ini, menekan telur ini supaya tidak ke atas, ya. Supaya tidak ngapung, ya. Supaya telur itu tertekan ke bawah. Setelah itu kita tutup. Kita tutup. Kasih label di sini, dari sekarang, 14 hari ke depan itu, tanggal berapa, ya. Untuk nanti pengangkatan, diangkat, ya. Kita bisa ngerbus, ya. Kasih di sini, label, kasih tanggal. Misalnya sekarang tanggal, 1. Satu. Nanti diangkatnya itu berarti tanggal. Iya, 15. Seperti itu. Kalau penyimpanannya ditaruh tempat yang sejuk atau bagaimana gitu? Enggak. Penyimpanan di mana saja boleh. Nanti ini diangkat tanggal 15. 15, bulan 7, 2020. Waktunya dia berapa tuh, Bu? Harus sesuai dengan saat kita bikin apa bisa tanggal 15 jam berapa aja? Enggak juga. Kita kapan-kapan. Yang penting sudah 14 hari. Malam ke-14 hari. Boleh, boleh. Pagi, siang, malam, kapan aja boleh. Mau memasuki ke-14 hari atau mau memasuki ke-15 hari enggak apa-apa. Terus merebusnya. Candainya kita udah ke-15-14 hari. Cara merebusnya. Airnya aku dulu mendidih dulu. Beruntung. Terus. Beruntung. Beruntung. Peruntung. Beruntung. Ini ada yang Udah 14 hari ya Ada yang udah 14 hari Sekarang kita mau rebus Mau angkat Ini kan Kita Buang ya Air kita Kasih Kita keluarkan dulu telurnya Kita keluarkan dulu telurnya Ketempat yang Sekarang tiriskan dulu ya Kita tiriskan telurnya Ini setelah 14 hari ya Bu ya Itu bumbunya bisa dipakai lagi gak Bu Kalau bumbu mungkin Tidak bisa dipakai ulang ya Kecuali Kalau abu Sesudah penghasilan itu Boleh dipakai 2-3 kali Yang penting Masih tercium aroma Abu Nah kita Airnya Buat ngerebus ya Nih air rendamannya kita buat rebus Jadi ngerebusnya Menggunakan air rendaman Gak usah ditambahin lagi ya Bu Itu aja Ya gak usah tambahin lagi Kalau misalnya Oh Ininya Apanya Telurnya Saya mau pengennya keredam Boleh Ditambahkan Yang penting Waktunya Kalau misalnya Cuma 10 30 menit Nanti kan airnya Terlalu 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 Oh 10 telur 30 menit ya Bu Kira-kira Bu Ya Bu Bu Ya Kita tunggu sampai mendidih Dia sampai mendidih Jadi air bumbunya harus mendidih dulu ya Setelah mendidih Setelah mendidih Setelah mendidih kita kecilkan api Nih Kita kecilkan api Jadi Kita kecilkan api Setelah api kecil kan Bumbunya tidak ada tuh Kan Nah Kita baru masukkan Telurnya Ya Kita masukkan telurnya Kita masukkan telurnya Bisa semua Itu berapa Bu Lima Ini saya Cuma 8 8 loh Jadi muat ya Terus Terus kita Tutup Tutup Kita kasih waktu 30 atau 40 menit Walaupun seperti ini Ini kan tidak terendam ya Bu Ya Tidak terendam Dibiarkan aja Karena ketika mendidih Naik ya Nah Bukan itu 8 ya Kalau 10 kan ada yang di atas tuh Tidak terendam Tidak terendam Walaupun kita air lebih banyak lagi Oh Sambah Ini kan Tadi Oh yang kecil ya Oh iya Iya Baik Tidak terendam Ya Tentu Kita tunggu Sampai Kita kasih waktu Kalau mau 30 menit, 30 menit. Kalau mau misalnya 30 menit. Api kecil ya Bu ya? Ya. Api kecil. Kenapa? Karena kalau api besar itu untuk menghindari, api kecil ini untuk menghindari keretakan ya. Jadi apinya kecil aja. Jadi enggak perlu diaduk juga ya Bu ya? Jangan, jangan diaduk-aduk dan jangan dibuka-buka. Oke, oke Bu. Apakah kita kasih waktu? Ini misalnya kita ngasih waktunya dari kita masukkan telur. Dari kita memasukkan telur, kita ngasih waktunya. Oh ya. Jangan kita ngasih waktu pas menyalakan kontor itu jangan. Jadi pas memasukkan telur. Oh ini misalnya jangan. Kita kasih waktu 30 atau 40 menit. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kalau saya, saya kan sekarang banyak ya. Sekaligus itu. 80, 90. 2 jam antara 2 jam dan 2 jam setengah. Baru saya angkat gitu. Dan saya tidak pernah membuka-buka. Tidak pernah melihat nanti airnya kekeringin. Tidak. Makanya kasih waktu. Tidak pernah menyenangkan. Tidak pernah menyenangkan. Seperti ini ya. Tidak pernah. Tidak pernah. Kalau ini kan sesuaikan dengan air yang kita.. Cari yang itu dipukas ya Bu ya. Iya. Kalau misalnya yang pakai abu, boleh kita menambahkan abu. Ini sesuai dengan banyaknya telur. Nah, kalau setelah matang, misalnya sudah 30 menit atau 40 menit matang, kita iriskan ke tempat jarang, langsung kita cuci bersih. Karena apa? Karena ini kan rempah, nanti cabenya juga nempel, jadi kemerah-merahan nantinya. Jadi rempahnya itu pada nempel. Apalagi garamnya, garamnya itu nempel. Lekat sekali di telur ini. Jadi kita harus cuci lagi, terus kita ngadiamkan dulu. Nanti dia berminyak lagi tuh. Garamnya itu masih ada, terlumpur lagi dia berminyak. Kita lapin lagi, kita lap-lap aja jangan dicucur. Cucurnya gak usah pakai sabun? Sampai. Oh iya, air aja ya. Ini harumnya sabun. Ini harumnya sabun. Bu Kokom, maaf, itu kan bumbunya kan ada cabai, jadi itu nanti telur asnya ada rasa pedas-pedasnya atau gimana ya Bu? Ada, ada. Tapi tidak terlalu pedas, cuma dia apa, gurih gitu ya. Oh gurih ya. Karena bumbunya kan meresap. Ini kan telurnya sudah kita cuci dengan, terlalu wabuk-wabuk, dicuci dengan tawet itu yang, itu sampai tipis. Makanya cuci-nya itu tundul di tekan. Sampai kulitnya itu, ada bekasnya itu kulitnya. Pokoknya ketika diantat itu glowing, Bu. Glowing. Tidak pesan, ya. Seperti itu. Nah, ini kan bumbunya itu kan menyerap. Jadi, bawang, ada bawangnya juga. 14 hari pasti menyerap, Bu ya. Kita rendam 14 hari itu pasti cukup. Iya, Bu. Makanya di kulit-kulit purnya ketika 14 hari, itu pada nempel semua. Bumbunya itu terpukar. Apalagi kan kita merebusnya menggunakan bumbunya juga dipakai. Iya, iya. Bu Koko, maaf. Berarti kalau untuk abu, kalau pakai aslin pakai abu atau batu bata itu berarti ngerebusnya pakai air biasa. Iya, pakai air biasa. Sama ya, lamanya sama ya, Bu ya. Iya. Kalau kita... Lamanya sama. Oh, tungguin. Bukan jalan, Bu. Yang kecil kita cuci bersih, ya, Bu. Cuci bersih. Langsung kita... Sama, kalau airnya sama, Bu. Kita dendamkan dulu. Kedengeran, Bu. Bu. Halo. Ya, ya. Bu, itu telurnya awet sampai berapa lama ya nanti kalau sudah matang? Ya, kalau sudah matang. Kita biarkan di tempat biasa itu dia awet itu sampai satu bulan. Kalau dimasukkan ke tempat, ke kulkas, ke kulkas, ke pendingin, itu dua bulan. Saya pernah konsumen saya, dia beli banyak waktu bulan puasa ya. Dia beli banyak, dia tanya ke saya, Bu ini kekuatannya berapa lama? Saya bilang, saya bilang, simpan di kulkas itu sampai 12 bulan. Sampai. Kenapa dia? Karena dia untuk data panjang, gitu ya. Dia lebih banyak. Sekarang yang dipakai segini, nanti untuk itu dia simpan di kulkas. Dia bilang, Alhamdulillah, masih bagus, gitu. Masih bagus telurnya. Bu, itu rasanya beda jauh nggak sama yang abu? Sama yang abu? Ya, mungkin ada rasa rempah aja. Ada rasa rempahnya. Ada rasa? Kalau yang rempah sudah pasti ada rasa rempahnya. Ada rasa pedas juga ya? Nah, pedas. Walaupun tidak terlalu pedas ya, tapi ada lah itu, ada rasa pedas. Kan dia, ininya juga, apanya, kuningnya. Itu dia kayak mau merah, begitu. Menghitam. Coklat. Kukokom. Mau tanya nggak? Kalau seandainya tadi kan 14 hari ya di dalam rempah. Nah, terus kalau ingin melanjutkan proses, misalnya saya mau bikin jadi satu bulan, tapi yang dua minggunya saya masukin kulkas. Itu ada pengaruh nggak ya, Bu? Supaya lebih ngeresep atau lebih apa gitu mungkin ada. Gimana menurut Ibu? Maksudnya yang sebelum di... Rebus. Kalau Ibu ingin menyimpan lama, itu harus ada bungkusnya, Bu? Harus pakai, tetap dia pakai, pakai apa, abunya? Nggak, maksudnya kalau yang... Jadi kan kalau seandainya dia 14 hari di sungguh ruang, mungkin bakteri udah akan muncul ya, Bu, ya? Dari cabai dan lain-lain, kan? Nah, tapi kalau seandainya kita berhentikan dengan dimasukkan ke dalam kulkas, itu bisa atau gimana ya, Bu? Atau nggak? Mungkin bisa aja ya, Bu, ya. Kan saya belum pernah mencoba seperti itu ya. Karena kalau saya kan kalau langsung... Kalau ngangkat, langsung direbus, karena pesanan juga kan sudah banyak gitu ya. Jadi sesuai pesanan. Ketika ada yang memesan ingin untuk berapa hari ke depan, ya, mentah berarti ya, nah saya bungkus, saya bungkus dengan abunya. Oh, berarti dua kali proses ya? Ya, saya bungkus dengan abunya. Seperti itu. Itu bisa tahan. Bisa tahan sampai dua minggu, tiga minggu ke depan. Itu untuk di sungguh ruang. Berarti si abu itu posisinya di sungguh ruang, kan? Jadi... Di ruang terbuka. Di ruang terbuka. Maksudnya setelah dikasih rempah tadi, kan cukup hanya dua minggu. Terus kita kalau misalnya mau mentah, berarti setelah kita angkat, perlu dicuci dulu, lalu dibungkus abu, atau langsung kita bungkus abu, Bu, setelah diangkat dari rempah itu? Oh, kalau yang rempah enggak dibungkus abu, Bu. Kalau yang rempah, setelah kita angkat, kita cuci, biasanya itu kan rempahnya, walaupun udah kita cuci, kan kita panas-panas untuk cuci ya. Lumer kan dia kan. Setelah kita tiriskan, beberapa jam, nah itu dia, garamnya itu dia akan berminyak lagi, keluar lagi di kulitnya itu. Nanti kita lap lagi. Lap lagi, berarti itu kan garamnya masih nempel tuh. Garamnya masih nempel. Karena pekat sekali ya, Bu, ya garam itu nempelnya di telur itu pekat sekali. Jadi kita tidak, ada yang bisa sekaligus, ada yang enggak gitu. Jadi pekat sekali. Jadi harus dua kali. Dicuci, didiamkan. Kita lihat tuh, dia berbinyak lagi tuh. Mengkilap kan? Nah kita ambilin lagi, kita lapin lagi. Baru dibungkus abu? Seperti itu. Ini untuk penyimpanan jangka panjang ya, Bu? Enggak gini, soalnya kan saya sih sebenarnya lebih suka yang telur asin mentah gitu kan, daripada yang beli-beli udah matang, karena kadang saya butuh kuningnya itu kadang untuk dimasak lain kan. Nah kalau misalnya kayak gini kan berarti unik nih, saya bisa bikin sendiri gitu kan. Jadi seandainya yang telur asin rempah itu, saya mau simpan untuk jangka panjang tanpa harus ada lakukan perebusan, baru nanti saya akan proses kemasakan lain, nah itu cara penyimpanannya apakah memang harus setelah diangkat dari rempah tadi, apakah harus dibungkus abu atau kira-kira gimana gitu loh untuk supaya dia. Tidak lagi dibungkus abu kalau untuk rempah. Kalau untuk rempah, masukkan aja ke dalam kulkas, tapi udah keadaan bersih, sudah tidak ada garamnya. Sudah garamnya itu menempel. Jadi makanya setelah diangkat, setelah diangkat kan kita cuci itu. Kadang itu cabenya juga nempelnya, dia pekat gitu, tidak bisa dicuci sekaligus, hilang ya. Dia pasti akan kemerahan gitu kan kulitnya. Terus kita diamkan, setelah kita cuci kita diamkan, beberapa jam gitu ya, atau semalam juga bisa. Nanti kelihatan tuh, pada keluar lagi, garamnya di kulitnya itu. Berarti itu waktu kita mencuci kan tidak bersih semua gitu ya. Walaupun misalnya bersih sebelah, nanti sebelahnya, pasti ada aja tuh garamnya. Kalau yang saya alami, seperti itu gitu. Nanti kita lap-lap-lap yang bersih gitu. Yang penting, sudah tidak ada, kan ke ini bu, kita pegang itu kan masih kasar-kasar gitu ya, ada garamnya kasar. Kita lapin sampai, sampai bersih garamnya, boleh itu dimasukkan ke kulkas. Berarti untuk penyimpanan mentah, langsung masuk kulkas tadi ya, setelah dicuci, terus dibersihkan gitu ya. Oke, makasih ya Bu Kokom. Sama-sama Ibu. Ada lagi? Ibu-ibu ada lagi? Bu, saya mau nanya dong. Saya mau nanya. Ayo, silakan. Bu, Bu Kokom. Kalau andai kata, itu kan tadi harus dikikis pakai sabut kawat. Kalau andai kata saya ada amplas, saya amplas saja bisa nggak? Nah, itu dia Bu. Saya waktu awal-awal nih ya, awal. Itu yang 50 itu ya, saya dua kali pengasinan. Saya selalu pakai amplas. Dan beli amplas juga saya berkali-kali. Kadang kan ada amplas yang kasar gitu ya. kalau amplas yang kasar dia sampai apa ya, ada bekasnya gitu ya di telurnya ya. Terus amplas ke halus, oh kurang gitu dia. Kita kurang apa ya, kurang yang bersih aja tuh di amplasnya. Nah, saya lama-lama saya berpikir, waduh, udah kita nyuci. Nyuci kan dikeringkan dulu Bu kalau mau di amplas itu. Iya. Airnya turun sampai kering, baru kita amplas tuh. Wah, kata saya, saya ini pekerjaan dua kali. Gitu. Boleh nggak apa-apa Bu. Cuma ya pekerjaan dua kali, ya saya punya ide. Oh iya, itu kan kalau misalnya kawat itu kita cuci ke pakai penggorengan yang hitam, itu kan dia bersih tuh. Kata, ah, udah pakai ini aja lah, kawat, pakai sabun itu itu hanya untuk menghilangkan tidak terlalu amisnya ya Bu ya. Tidak terlalu amis gitu kan. Nggak apa-apa pakai sabun juga. Tapi itu nyancinya tadi di air yang mengalir. Jangan pernah direndam ya Bu ya. Telur mentah itu yang kotorannya masih ada itu jangan pernah direndam. Takutnya kotorannya itu ikut meresak gitu. Seperti itu. Jadi di air mengalir. Makasih. Boleh pakai ampun. Boleh, nggak apa-apa. Saya kemarin udah saya cuci. Saya kemarin udah cuci. Posisinya udah kering. Anak beli pada kotor-kotor gitu loh. Sama saya, saya cuci aja. Jadi sekarang saya punya amplas juga ini. Ya, nggak apa-apa Ibu. Ya, nggak apa-apa. Bapak itu kebetulan sabut kawat saya lagi habis. Cuma kalau nggak mau repot, nggak mau dua kali ya itu. Pakai itu. Pakai sabut kawat gitu ya. Ya. Karena kemarin nggak cuci pakai sabut kawat. Kawatnya nggak ada. Oke, Bu Koko. Makasih. Tuhan berkati. Sama Ibu. Ada lagi? Ibu-ibu ada lagi yang mau nanya? Udah pada bisa ya? Orangnya sudah. Bu, tadi untuk yang abu nih, Bu. Mulai sedikit ya. Untuk yang abu, tadi kan kita ada yang lihat, ada yang nggak nih. Kalau yang abu itu harus terendam di abunya gitu ya. Nggak perlu dibulet-buletin dulu ya. Kalau saya kan boleh, kalau mau dibulat-bulatkan, boleh dibulat-bulatkan. Nanti ditumpuk gitu ya. Kalau saya, kalau saya, tidak dibulat-bulatkan. Jadi seperti tadi aja. Ditumpuk-tumpuk gitu aja ya? Ya, ditumpuk. Ditumpuk. Jadi saya itu, kadang satu ember ya, kadang 200-an ya, satu ember yang besar itu ya. Emang di situ kendalanya mungkin teretakkan gitu ya. Suka ada yang retak. Satu atau dua. Tidak banyak sih. Satu atau dua. Mungkin hanya tekanan aja karena terlalu banyak gitu. Kalau misalnya kita kan di sini nggak pakai bata nih. Tadi itu yang Ibu Fokom itu kan tadi kan campurannya ada bata juga, ada abu juga. Jadi abu aja juga nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nggak mempengaruhi untuk rasa dan yang lain-lainnya ya, Ibu? Mungkin lebih legit kali ya kalau ada batanya itu lebih legit gitu. Cuma kan gimana kita cara merebusnya dengan cara penghasinan. Misalnya kita penghasinan 14 hari 10 hari karena udah pengen cepat ini gitu ya, udah diangkat gitu kan ya. Ya itu juga mempengaruhi rasa gitu ya. Mempengaruhi rasa. Kalau saya kan selalu 14 hari selalu 14 hari. 14 hari terus direbusnya setengah jam. Setengah jam ya tadi ya. seharian kan banyak ya. Sekali ngerbus itu 90 80, 70. Saya itu waktunya 2 jam sampai 2 jam setengah. Kalau 50 itu 2 jam. Kalau misalnya lebih dari 50 sampai 90 saya tambah juga waktunya gitu. Jadi waktu itu terjadi. yang dikatakan kata orang itu masih sampai berminyak gitu ya. Jadi berminyak itu tergantung dari perebusannya, lama rebusnya. Ya. Karena kan semakin lama itu kan dia apa ya garamnya itu kan dia ngeresap garam kan. Semakin bagus gitu. Semakin bagus untuk untuk apa namanya dia akan menjadi masir lah berminyak lah gitu. Berarti bu koko ini kalau aku dengerin begini. Ini kalau aku suka beli telur asin di pasar gitu ya. Kan dia nggak sampai berminyak sampai berminyak cuman kuningnya tuh biasa aja kayak telur gitu. Cuman putihnya asin. Tapi itu dia rebusnya kurang lama. Nah. Maaf ya Bu Maygoyal. Bu begini ya. Maaf ini Mak. Kadang orang kan tidak kesuai. Karena dia kan misalnya pengen cepat dipasarkan atau gimana gitu. Ya itu kadang 10 hari gitu sama dia sudah diangkat gitu. Kalau misalnya Bu Maygoyal beli di pasar misalnya 5 ya Bu Maygoyal. Coba dengan waktu 30 menit coba. Kemarin kan dengan waktu singkat tidak masir tidak berminyak ya. Coba dicoba lagi dengan pertambahan waktu. Waktu perebusan coba. Oke. oke. Saya karena mencoba Bapak itu ya kan yang cepat-cepat merbus ke Bapak itu dua. Cuma berapa 10 menit atau 15 menit ya. Dia belah biasa aja. Dia bilang kok ini mah enggak berminyak katanya gitu. Padahal itu dengan telur yang sama gitu ya. Telur yang perendamannya sama ya. Ya. Telur yang sama. Perendam sama. Kalau saya ngeruk. Ini kan berminyak kok kayak yang kita makan kata dia ya. Oh ini mah minyak ya itu dengan 10-15 menit. Jadi hanya matang aja gitu kan. Hanya matang aja ini ada lagi nih yang nanya nih buko kamu untuk yang rempah setelah 14 hari diangkat dicuci bersih dan lap bersih simpan dalam keadaan mentah ya di dalam kulkas tahan berapa lama ya katanya dari bu Sherly pertanyaannya. Satu bulan satu bulan satu bulan karena telur yang sudah di asin itu ini kan saya ketika nyuci yang asin itu yang sudah di asin itu ya suka ada yang retak. Pernah di berat lah gitu ya ternyata dia yang merahnya itu sudah yang kuningnya itu sudah menggumpal. Dia sudah keras yang kuningnya itu. Jadi tidak bermasalah disimpan di tempat di lemari dingin itu dengan jangka waktu ya 2-3 minggu lah gitu lah. 2-3 minggu habis salib Bu Mega. Iya. Ada lagi Bu Ibu. Tanya-tanya. Jadi itu kalau menggumpal itu akibat karena apa? Sorry. Karena kita pengasinan 14 hari. Karena pengasinan. Jadi tidak apa-apa ya kalau itu ngegumpal? Tidak apa-apa emang seperti itu. Jadi emang seperti itu. Jadi makanya dia awet gitu kan disimpan di lemari pendingin juga gitu kan. Bisa tahan lama gitu. Karena emang dia sudah menggumpal gitu. Mentahnya ketika sudah 14 hari. Itu kalau sudah menggumpal itu kalau kita rebus pasti masir ya? Masir. Tapi dengan jangka waktu itu ya Bu ya pakai waktu nge-rebusnya ya. Walaupun 30 menit lah 30 menit 40 menit. Kalau lebih dari 40 menit? Iya baru saya mau nanya. Kalau lebih dari 40 menit Bu? Kenapa? Kalau waktunya lebihnya lebih dari 40 menit? Bukan salah. Yang penting jangan sampai kering aja tuh airnya. Oh enggak apa-apa. Tapi apinya kecil kan? Iya apinya kecil kayak tadi. Yang maksudnya airnya jangan sampai kering tuh air yang bumbu itu ya? Air yang bumbu kan kita disesuaikan dengan banyak telur Bu. Kalau kering ditambah air gimana Bu? Kenapa? Kalau kering ditambah air? Mau ditambah air dari awal Bu. Jangan sampai udah kering ditambah air nanti aroma gosongnya ada dia. Oh gitu? Kalau mau tambah air takut misalnya ini mau berapa menit takut kekeringan tambah air dari awal nanti kalau udah lama itu kan surut airnya jadi tidak mengalami rasa asin air takut air takut asin nggak juga karena nanti surut airnya kalau ditambah di akhir takut bau gosong ada bau gosong Bu? Kalau kekeringan sampai kering kan gosong cuman kalau misalnya kurang dikit takut gosong ini nanti dikasih air sedikit nggak apa-apa kali ya? Nggak apa-apa Nggak apa-apa Nanti mau nanya apa jadi agak lupa ya Ngar Bu Bu Kokom Kalau beli telur asin kalau beli telur asin terus dia sebenarnya udah asin kan tapi belum asir kita rebus lama lagi dengan api kecil dia bisa jadi masir nggak sih Bu? Terhati serbuk kan dua kali ya Soalnya pernah kan kita beli beli telur itu kan rasanya udah asin udah enak tapi kan belum berminyak gitu kan pas pada saat udah kita diemin itu dua hari kan pengen diangetin kan takutnya kan busuk kan kalau nggak diangetin jadi yaudah dipanasin lagi nah kalau misalnya kita lakukan perebusan selanjutnya dengan api kecil gitu dia bisa berubah jadi masin nggak kan itu kan itu itu ya sudah ketika kita beli dari telur apa tukang telur asin itu kan itu sudah sudah beku ya itunya apanya 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 nggak dihangatkan kita ya mungkin tidak mempengaruhi kalau kecil itu kayak kuningnya ya saya maaf saya belum mengalami seperti itu gitu ya saya kan ini menceritakan hanya pengalaman saya ya mungkin pengalaman ibu-ibu yang lain ada pengalaman yang lain gitu makanya kan kita sharing ya kalau misalnya tadi tadi bicara masalah perebusan apakah itu bisa gitu pas ada saat perebusan kedua kali atau memang harus dari awal ngerebusnya kayak gitu ya lebih baik lebih baik dari awal gitu lebih baik itu dari awal kalau telur asin kalau yang sudah maafsir itu tidak perlu dihangatkan bu saya pernah kan beli gitu kan jadi di situ keterangannya tiga hari gitu kan jadi sebelum tiga hari kadang saya suka rebus ulang takutnya kan saya gak tahu ya di pasar itu dia udah berapa lama gitu kan jadi pas udah dua hari saya taruh di rumah pasti langsung saya rebus lagi kalau kalau telur itu masih itu ketahanannya ya itu sampai satu satu sampai dua bulan ya ketahanannya itu cuma kalau misalnya dia cuma tiga hari ya itu apa 14 hari gitu dia ngasihnya kita kan gak tahu ya namanya di pasar kami karena distribusi kan dari proses distribusinya kan kita gak tahu tuh udah berapa hari dia terus di pasarnya dia udah berapa hari makanya saya jadi kalau misalnya kayak gitu daripada saya khawatir telur busuk gitu kan udah lah besoknya tuh langsung saya rebus lagi nah pada saat direbus lagi itu seandainya perebusan lama dengan api kecil apakah bisa jadi manasir gitu kan bu belum pernah mencoba seperti itu mau nanya kalau pakai telur lain bu kayak misalnya telur angsa gitu ya kalau telur ayam aku gak kurang ini ya misalnya telur yang lain misalnya kayak telur angsa atau telur apa puyuh gitu ya terus kalau mau milih telur bu caranya gimana ya biar gak bau kan kadang ada tuh yang buat tuh busuk itu satu toples semuanya kena ya bu ya entah entah pecah atau busuk itu kalau kalau saya kalau saya nih kalau saya beli di percana kita untuk membedakan mana yang bapak dia muncul ngapung ya berarti itu kurang baik oh pesnya pakai air ya bu ya pakai air berarti nggak bisa nggak bisa di pasar ya bu harusnya di rumah ya iya di rumah kita beli nih beli di pasar kan telur mentah kan kita cuci bersih kita memasukkan ke dalam air nanti kan ada yang ngapung muncul tuh kalau yang kurang bagus akan ke atas dia akan ngapung nah itu berarti kurang baik yang ngapung yang ngapung bu eh pak eh bu sorry kalau misalnya itu berarti kalau yang di pasar itu kok disenterin ya ya tadi aku lihat disenterin pakai handphone pakai senter apa ya ya lebih bagus di senter kalian juga kan aku sendiri terus kalau beli di agen itu yang enaknya kalau di agen itu dia udah kita itu udah enak tuh sama dia udah dipilihin yang gede-gede ya karena emang harganya juga lumayan yang gede-gede terus sama dia sudah lengkung disinar gitu jadi kita merasa aman gitu ya aman dipasarkan gitu kan kalau disinar disinar tuh diliatin apanya ya itu kalau dia bagus dia terang oh ini kayak apa transparan gitu kayak gitu kalau jelek kalau jelek dia gelap oh kalau jelek gelap karena saya kan kan tuh ya agennya katanya lihat kan kata saya gimana sih itu caranya gitu kan diliatin sama dia tuh jadi kalau yang bagus itu terang terang kelihatan kalau yang ada udah jelek ya oh gitu saya pikir kayak telur tuh ada titiknya itu yang yang apa benihnya itu bu kalau ini dicoba katanya katanya seperti itu bu katanya telur yang ada titik-titik hitam itu kacanya telurmu yang sudah tidak bagus lagi untuk dikonsumsi oh bukan malah yang sudah jadi ya masih ya udah ada kehidupannya gitu ya itu katanya kurang bagus itu kalau saya saya tidak cuma mengalami ada yang titik-titik hitam cuma saya suka sharing dengan apa ya di ternak atau sama pengasin gitu kalau yang ada titik-titik hitam bu katanya itu berarti berarti telur yang tidak bagus bu kalau misalnya kita ganti telur lain bu misalnya kayak angsa atau puyuh gitu ya atau itu telur ayam enak gak itu kan suara kita misalnya kita kurang suka telur bebek atau kurang suka telur ayam misalnya kurang suka telur bebek saya mau telur ayam kan lebih sehat ayam kampung misalnya gitu ya boleh cuma kalau telur kampung kalau telur kampung telur ayam dia kan sudah putih kenapa bu kulitnya itu oh iya beda dengan telur ini telur bebek telur bebek itu kan kebal sekali berarti gak perlu diamplas ya bu ya kalau telur angsa bu telur angsa juga tipis ya telur angsa juga sama tipis sama dengan telur ayam itu sama kalau telur puyuh juga tipis ya walaupun mau pakai amplas atau kalau menurutnya jangan diamplas ya kalau mau maupun mau gitu ya jangan terlalu ditekan karena dia akan pecah nanti kalau telur bebek walaupun ditekan kan dia enggak gitu asal jangan digom-gom oke iya makasih ya bu aku aku nih masih ada yang tanya nih dari bu Hifid buat yang rempah itu kalau untuk garamnya boleh maaf ya kan duluan garamnya itu bisa bisa dengan garam biasa aja gak bu itu kan garam yang kasar ya sama kalau untuk garam biasa itu kan membutuhkan banyak garam ya lebih banyak jadi lebih mahal nanti ya ininya ya modal kalau garam pasar itu kan satu kilo hanya seribu saya nyarinya agak susah udah jarang emang garam kita beli 10 ribu sekilo harus di pasar ini ibu pasar yang besar yang pasar tradisional masih ada yang balok-balok iya mungkin sharing kali ya ibu kalau yang garam garam yang meja itu kalau dia kebanyakan tuh rasanya panit bu karena dia beriodium ibu-ibu iya ya bu iya kan kalau yang yang garam kasar kan dia belum ada iodiumnya iya kan jadi kan gak pahit ya gitu kali ya bu iya itu oh gitu ya terima kasih ibu ini ada yang nanya nih bu Vivit nanya bu buat yang rempah itu saat perbusannya memakai rempah rendaman sebelumnya ya tapi kalau memakai air biasa gimana bu apa ada berbeda atau gimana rasanya sih juga apa jadi ini jadi kan jadi kita di meresok lagi ya kalau di meresok lagi ya dengan direbus dengan air rempahnya rempahnya ibu kokom kalau saya mau mencoba telur bebek dengan menggunakan garam garam saja gimana perbusannya apa dengan air garam itu juga katanya mungkin maksudnya gak pakai itu kali ya gak pakai bawang putih gak pakai yang lain-lain cuma garam garam doang di asin pakai garam aja gitu direndamkan air garam aja yang membedakan itu pasti rasa kita kan ingin rasanya yang gurih gitu kan ya yang kuningnya berminyak jadi ketika kita makan dengan nasi aja juga enak gitu dengan barang itu aja cuma itu untuk mengurus mungkin untuk aku ada lagi yang mau bertanya ibu udah masih ada kari udah cukup saya udah ingin nyobanya nanti selama proses bukokom ini juga ada gabung di whatsapp grupnya rumah pintar menyapa jadi kalau misalnya di tengah perjalanan bingung ini sulit apa nggak jadi-jadi telah rasin aku sabaran boleh cerita berol aja langsung di grup nanti direspon sama bukokom sambil sambil nganflas akhirnya jadi paket habis ini juga praktek yang pakai abu nih bu seperti tadi ya kalau yang dibuatkan juga boleh sebut lantai ya makan nanti ditumpuk ditumpuk disumpuk lama-lama kerun lama-lama kerun ya ada lagi nih bu yang nanya bu ternyata air rempah itu apa bisa dipakai berkali-kali katanya nggak bisa nggak bisa untuk pengasinan menggunakan abu itu emang lebih emat ya saya itu pengalaman saya ya saya itu kan peternaknya itu dia punya penggilingan padi ya dan penggilingan padi itu kan ada apa ya gerami pesak itu pesak itu kulit gabah yang kasar ya nah itu saya suka minta tuh suka minta dua karung tiga karung dan saya bakar sendiri ya suka dibakar sendiri tuh sama mamang tuh suka dibakarin tuh sampai dua hari tiga hari itu dia sampai lembut gitu ya baru kita bisa dipakai itu sangat nah setelah kita pakai pakai kamu perbandingan dua bandingan satu abu dua gayung telur apa garam satu gayung kalau kita banyak kan terus aja begitu ya terus nanti ketawa empat belas hari kita angkat kita angkat otomatis kan kita ngasin lagi tuh ya ngasin lagi itu boleh dipakai abunya yang bekas ngasin itu boleh dipakai lagi pokoknya sebelum aromanya berbeda masih bisa dipakai aromanya masih aroma abu masih bisa dipakai berkali-kali maksimal berapa kali kita kalau menggunakan abu cuma kita rasa sensasi yang lain kita mencoba rempah itu mencoba-coba gitu apa sih gimana abu dengan rempah itu apa sih perbedaannya seperti itu cuma ada sedikit sensasi itu lah ada rasa walaupun walaupun tidak pedas banget ada aja rasanya bu kalau misalnya itu pakai abu juga pakai rempah juga bisa dipakai ulang atau nyagar pada kalau rempah dipakai ulang oh walaupun pakai abu abu bisa dipakai berulang-ulang selama aroma aroma yang telah dipakai itu masih aroma abu maksudnya maksudnya disitu tidak berbau tidak berbau selain aroma abu tidak berbau selain aroma abu misalnya berbau amis atau berbau busuk itu udah jangan dipakai lagi kalau maksudnya bumbunya pakai rempah misalnya kalau abu itu pakai garam apa pakai rempah maksudnya yang boleh dipakai ulang itu kalau abu itu hanya pakai garam-garam dengan abu oh gitu waktu oh berarti kalau kita rasa beda berarti tidak pakai abu yang tadi itu kalau misalnya abunya ibu 2 liter garamnya ibu 1 liter diadon nanti ibu diamkan dulu 10 sampai 15 menit kenapa supaya garamnya larut jadi kan itu garam besar iya depannya garamnya larut gitu seperti itu makasih ibu ibu ini anget-anget gak apa-apa ya bu kokom kenapa ini anget masih anget gak apa-apa patunggu dinginan aja anget-anget kuku ya anget-anget kuku jangan nunggu dingin anget-anget kuku udah bisa dimasukin takutnya takutnya dia takutnya dia retak takutnya retak oke lah karena saya belum panas-panas dimasukin ke situ sudah sudah saya amplas sudah saya susun iya nah ibu hebat ibu ayo tinggal kasih nanti siapin air di kantong ya nah siapin air masukin ke dalam plastik 1 kilo atau 5 kilo karena kalau enggak ditekan dengan plastik yang berair dia nanti akan ke atas bu akan ke atas air mentah aja enggak apa-apa apa kan air mentah air mentah enggak apa-apa yang penting buat nahan telurnya supaya enggak ngapung aja sih ya bu supaya dia enggak ngapung aja ya supaya dia enggak ngapung aja kita hanya untuk gunakan biar dia ke bawah aja gitu bu ada yang nanya lagi nih bu kalau abunya ditambahkan rempah-rempah apakah bisa atau boleh yang pakai abu tapi abunya ditambahin rempah-rempah oh pakai abu ketika udah kita 14 hari terus kita rebus dengan jangka waktu yang lama itu udah masih rebus oke rasa udah legit lah udah enak dan tidak berbau amis nah ibunya ini mau nyoba ibunya itu dicampur sama rempah-rempah ada dua ada dua kalau ingin dicampur sama dengan rempah-rempah dia harus 14 hari ke depan lagi dong itu jadi 28 hari gue asin banget kali ya kalau misalnya kalau misalnya oh saya mah nge-rebusnya ingin pakai rempah gitu kalau tidak pengasinan jangka waktu lama kayaknya enggak ngepek ya kalau menurut saya kalau hanya oh kita nih baru nge-blender buat nge-rebus aja gitu ya nge-rebus yang dari abu itu kan ya pengen direbus pakai rempah kayaknya kayaknya enggak ngepek itu kan baru gitu ya enggak ada rasa apa ya sensasinya kayaknya enggak ada gitu gimana ada lagi yang mau bertanya pintar-pintar Bu Megha terima kasih Bu Kokom yang cantik hati nanti nanti kalau udah 14 hari dicicipin sendiri kalau rasanya oke kita boleh pasarkan Bu jadi Ibu Rumpin udah bisa jadi juragan telur asin usaha amin usaha iya sorry ya Bu Kokom jualan naga jualan kaki naga jualan telur asin nanti ada lagi Mbak Tria iya ada macam-macam lagi iya frozen foodnya masih sama aku insya Allah ketemu lagi iya buat kim sang dong itu siomai-siomai itu urusannya Mbak Megan nanti dengan praktek ini ibu mempraktekkan rasanya oke kita jadi pengusaha telur asin semua itu tidak masalah karena rejeki itu kan udah ada yang ngatur ya oh emak masa sih jadi mbak asin semua gak masalah ya udah ada yang ngatur aja sih mbak masalah ya iya 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 dadah Butri sampai ketemu di mbak mau ke Mars dulu dah sampai ketemu iya ditanyakan itu menyusul, nggak apa-apa, nanti kita nanya-nanya di WhatsApp group aja. Jadi untuk sesi pelajaran untuk pembuatan toleransin ini, saya akhiri di sini ya, Ibu-Ibu. Terima kasih ya, Bu Mega. Terima kasih, Bu Fum, untuk siaranya. Terima kasih semuanya. Ibu-Ibu yang cantik. Sangat berpraktek. Yang beluman, saya. Ya. Ya udah. Terima kasih, nanti saya foto ya. Kita nunggu air. Saya buatannya masukin di group yang sudah. Semuanya. Ya udah nih, tinggal nunggu. Masih panas. Nunggu airnya masih panas. Nanti kalau mungkin. Kalau udah 4 hari. Kita nunggu ya, Bu ya. Iya. Pokoknya kita buat di group. Challenge-nya. Nanti yang paling maksir, nanti akan dapat hadiah ya, Bu Mega, ya? Iya dong. Ini aja, ini aku mau mengumumin hadiah souvenir buat peserta yang aktif. Ada souvenir, aku mau mengumumin di group. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Ibu. Mega. Ini. Iya, iya. Itu wadahnya. Kan ada yang pakai. Ngaruh nggak yang pakai bukan kaca sama yang biasa, plastik. Itu mana yang dipakai? Tadi kan Ibu Imeli pakai kaca ya? Iya. Oh, yang ngaruh ya? Oh, yaudah. Nah, ngaruh ya. Jadi mana aja wadahnya ya? Ini sampai pinjem-pinjem ini. Tidak ada pengaruhnya. Karena saya juga yang memakai yang plastik. Oh, yaudah. Iya, iya. Saya juga ganti plastik aja, Pak. Ini pemotongan pertama di ini, Ibu Imeli dipoto, di video-in. Lihat kuningnya. Wow. Direkam. Pokoknya, pokoknya nanti pasti saya foto. Kalau udah 14 hari di luang, jangan dipoto, di videokan. Biar menghasilnya tuh kelihatan. Oh, iya, betul. Lalu di video-in itu, Pak. Tunggu itu. Pokoknya saya buat. Iya, saya juga mau, ah. Iya dong. Berarti nih, Ibu-ibu yang pada bikin hari ini, nanti 14 hari ke depan, kita bukannya rame-rame. Kita makan gelorasinya rame-rame di rumah. Iya. Saya tadi sambil nungguin, saya amplas-amplas. Soalnya saya kemarin cuci, nggak digerus. Kerus. Sambil dengerin Ibu Kokom, pertanyaan-pertanyaan, saya sambil go, itu, amplas selesai. Baik, baik. Oke lah. Terima kasih banyak buat pertemuan pembelajaran hari ini. Next-nya kita terus belajar. Saya senang sekali sama Rumpin. Sayang, lagi COVID ya. Makasih, Bu Megah. Makasih, Bu Kokom. Sampai ketemu di lain kesempatan. Daaah. Saya left ya. Iya, terima kasih. Saya left ya, Bu Megah. Bu Megah, Bu Kokom, terima kasih semuanya ya. Saya nyobanya belakangan, terpintar saya fotoin. Ya, yaudah. Saya left ya, Bu Megah, Bu Kokom. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, saya left dulu ya. Makasih, Bu Kokom, Bu Megah. Nanti saya praktekin. Tadi belum sempat ini, tapi sudah beli. Ya. Oke. Makasih ya. Selamat datang kembali. Ya, makasih. Makasih, Bu Kokom, Bu Megah, left dulu ya. Thank you. Kokom, mau nanya, Bu? Bisa? Ya, Suratan. Mau nanya? Ya, Suratan, Bu. Ya, suami saya kan kurang suka asin. Itu 14 hari itu asinnya itu gimana ya? Asin banget atau asin biasa gitu? Berarti Ibu yang dikurangi ketika pengasinan garamnya, Bu? Oh, garamnya kurangi. Sekitar berapa? Kalau pengasinan 14 hari, untuk apa? Untuk mendapatkan hasil yang maksimal itu untuk masir itu ya. Berarti garamnya yang harus dikurangi. Kalau itu-itu kan selera ya, Bu ya? Ya. Mendapatkan garam itu selera. Oh, saya mah sukanya asin. Boleh ditambah garamnya. Oh, saya tidak suka asin. Boleh dikurangi. Itu selera ya, Bu ya? Oh, gitu. Ya. Tapi 14 harinya itu memang standar untuk direbusnya. Ya, betul. Betul. Kalau ingin Ibu menghasilkan hasil yang maksimal, itu 14 hari. Oh, oke. Kalau lebih dari 14 hari itu berarti tambah asin gitu? Yang paling maksimal 14 hari, Bu. Oh, maksimal 14 hari. Oke, oke. Makasih banyak, Bu. 14 hari ya. Sama-sama, Ibu. Ada lagi? Oke. Oke. Oke.